Jelang WSBK Indonesia 2022 run-off sirkuit Mandalika di aspal dua lapis, kerb jadi tambah lebar 1,5 meter. Sejumlah perbaikan sirkuit Mandalika ini meliputi pelibaran area run-off dan kerb serta lintasan. Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Samsul Purba, memastikan perbaikan kerb di pinggir lintasan sirkuit sudah rampung. Kerb yang awalnya selebar 1 meter ini diperluas menjadi 1,5 meter seperti kerb di sirkuit Misano, Italia. Untuk area perbaikan kerb sirkuit Mandalika meliputi tikungan 5 dan 6 dengan panjang keseluruhan 260 meter. Perbaikan kerb sirkuit Mandalika ini, kata Samsul, merupakan salah satu rekomendasi dari Dorna Sport dan Federasi Internasional Motorcycle atau FIM, sekaligus syarat homologasi grade A. Area perbaikan lainnya, yakni run-off sirkuit Mandalika, telah tuntas. Aspal run-off ini pun sebanyak dua lapis. Samsul mengatakan perbaikan sirkuit Mandalika ini masih menyisakan pekerjaan jalur lintasan. Tak hanya itu, pabrikan MotoGP dari Monster Energy Yamaha juga beri pujian untuk sirkuit Mandalika. Bahkan, manajer Yamaha masih memeregali merasa lintasan basah di Thailand tidak sebaik di Mandalika. Monster Energy Yamaha gagal mendapatkan hasil apik ketika bersaing di MotoGP Thailand 2022. Hal tersebut dikarenakan kondisi lintasan yang sangat basah. Balapan di MotoGP Thailand sendiri dilangsungkan di sirkuit internasional Chang Buriram, Minggu 3 Oktober 2022 sore waktu Indonesia Barat. Sayangnya, dua pembalap Yamaha Fabio Kuartararo dan Franco Morbideli gagal memperoleh hasil yang diharapkan. Hal tersebut tidak lepas kondisi lintasan di sirkuit internasional Chang yang basah akibat diguyur hujan. Sebenarnya, kondisi serupa juga harus dihadapi para pembalap pada balapan di Mandalika pada Maret lalu. Meski begitu, Yamaha mampu mendapatkan hasil yang lebih baik di Mandalika. Saat itu, Fabio Kuartararo berhasil menis di podium kedua. Sedangkan, Franco Morbideli hanya mampu berada di urutan ketujuh. Masih memeregali pun merasa situasi antara sirkuit internasional Chang dan Mandalika tidak berbeda. Meski begitu, dirinya merasa Yamaha lebih nyaman ketika berakselerasi dengan maksimal di Mandalika. Selain itu, Masih memeregali juga cukup menyayangkan Yamaha gagal meraih hasil serupa di Thailand. Meski belum mengetahui alasan, pasti dirinya merasa gerib di sirkuit internasional Chang tidak sebaik di Mandalika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!